Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga 10 template Silahkan teman-teman kunjungi Tutoriduan.com Nah disini teman-teman saya bagikan link-linknya Silahkan teman-teman download Sesuai dengan Keinginan teman-teman Desain seperti apa yang teman-teman butuhkan Untuk desain kalender 2022 Yang ini silahkan teman-teman Download terlebih dahulu Master kalendernya teman-teman disini Ini link downloadnya Passwordnya onlyriduan Untuk master Kalender duduk Tahun 2022 Yang akan kita bahas kali ini Silahkan teman-teman download Disini Format Corel disini linknya teman-teman Passwordnya tutoriduan.com Lalu format Photoshop disini linknya teman-teman Di video sebelumnya Saya juga telah Berbagi desain Kalender duduk Atau kalender meja Tahun 2022 Silahkan teman-teman Buka Disini linknya teman-teman Desainnya seperti ini Nah ini silahkan teman-teman gunakan Ini yang Kalender duduk Tahun 2022 juga Berikutnya ini Kalender custom Seperti ini Desainnya silahkan teman-teman download Link downloadnya disini Ini tahun 2021 Silahkan teman-teman ganti Ke tahun 2022 Lalu desain kalender berikutnya Seperti ini template teman-teman Silahkan teman-teman ganti Berikutnya yang ini Ini ada 3 Buah desain Silahkan teman-teman buka Sini linknya teman-teman Berikutnya yang desain seperti ini Selanjutnya desain seperti ini Ada juga desain yang seperti ini Dan juga desain seperti ini Ini yang formatnya 12 bulan teman-teman Dan terakhir Desain seperti ini teman-teman Ini untuk wedding Seperti ini desainnya teman-teman Oke ya Nah sebelum teman-teman Mendownload template Silahkan teman-teman download dulu Pasar kalendernya ini Jangan lupa teman-teman ya Kita akan bahas sedikit Bagaimana cara mengedit ulangnya Desain kalender seperti ini Oke ya teman-teman ya Sebelum kita mulai Bagaimana cara Mengedit ulangnya Untuk Corel dan Photoshop Desain yang akan saya bagikan ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita akan mulai Proses editnya Nah sebelum kita mulai proses editnya Teman-teman harus mendownload dulu Maka teman-teman akan mendapatkan File seperti ini File seperti ini Lalu kita ekstrak Ini yang format Corel teman-teman ya Caranya klik kanan Ekstrak here Masukkan passwordnya Tutoriduan.com Lalu di oke Oke kita sudah mempunyai File kalender Duduk Format Corel Yang ini Lalu yang format Photoshop Klik kanan juga Ekstrak here Passwordnya berbeda Only read one teman-teman Seperti ini O nya besar Lalu kita oke Kalau untuk Photoshop Ini ada 4 file teman-teman Yang ini sampulnya Bagian isi yang pertama Isi yang kedua Isi pertama dan isi kedua Formatnya beda teman-teman Lalu teman-teman Juga saya bagikan Master kalender 2022 Format PNG Oke teman-teman ya Nah selanjutnya Kita buka Yang Corel terlebih dulu Kita buka Corel Oke seperti ini teman-teman Teman-teman akan mendapatkan Desain seperti ini Lalu buka juga Masternya Master kalendernya Nah ini Master kalendernya teman-teman Jangan lupa di Ungroup Kita ungroup Garis luarnya kita delete dulu Kita akan bahas dulu yang ini Sampulnya teman-teman Seperti ini Teman-teman tinggal memasukkan gambar Itu disini 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 Dan disini Ini tinggal diganti aja Kalau teman-teman ingin mengganti Gambar yang disini Oke kita akan ambil gambar teman-teman Ambil gambar di Corel itu File Import File Import Atau Ctrl I pada keyboard Misalkan saya ambil gambar Berapa gambar yang kita perlukan 1,2,3,4,5,6 ya 6 gambar teman-teman Ini 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 gak usah Ini gak usah Ini Ini Sudah 3 4,5,6 Kita posisikan Disini dulu Begini Besarnya Seperti itu Oke Kita taruh disini Teman-teman Oke Seperti ini Oke ya Nah selanjutnya Kita akan Cek dulu Settingan power clip kita Disini Tool Option Awal mulanya Seperti ini Teman-teman buka workspace Lalu klik power clip Prime Nah ini posisinya harus Yang paling atas Oke ya Lalu kita Oke Lalu masukin gambarnya Gambar ini Klik kanan Power clip Masukkan kesini Kalau misalkan kurang besar Klik kanan Edit Besarkan gambarnya Lalu klik kanan Finish Jadi seperti itu Teman-teman Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan kesini Ini juga sama Kita besarkan sedikit Klik kanan Power clip Masukkan kesini Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan power clip masukkan sudah selesai teman-teman lalu kita beri efek shadow kita efek shadow, pilih salah satunya lalu pilih drop shadow klik disini, pilihnya yang right, bottom, right sesuai dengan keinginan saja teman-teman untuk posisi shadow nya nah disini misalkan seperti ini kalau misalkan kurang hitam kita tambahkan menjadi 40 seperti ini untuk yang lainnya caranya sama teman-teman jadi untuk bagian sampul seperti itu dulu settingannya nah ini untuk media sosial silahkan teman-teman ganti sesuai dengan media sosial yang teman-teman miliki atau media sosial konsumen gitu ya lalu halaman berikutnya nah halaman berikutnya sudah saya siapkan ini kalender Januari atau bulan Januari 2022 seperti ini teman-teman tinggal memasukkan gambar ini kalau kita masukkan ke sini jadikan background klik kanan power clip masukkan nah jadi seperti ini lalu gambar ini ambil gambar lagi file import 4 ya 1 2 3 3 4 tim menambahkan ini garis garis di luarnya teman-teman ya, disini double klik saja lalu teman-teman tambahkan garis dua misalkan warna putih ini kita centang dua-duanya saja oke, seperti ini nah misalkan garisnya kurang tebal ya teman-teman ya aktifkan lagi lalu double klik lagi disini lalu misalkan 4 gitu ya, oke nah seperti ini yang lain caranya sama 4 putih, oke juga sama 4 putih, oke juga sama 4 putih, oke nah seperti ini teman-teman lalu tinggal tambahkan shadow shadow disini teman-teman atur saja shadow nya tinggal ditebalkan seperti ini yang lainnya caranya sama nah untuk halaman berikutnya seperti ini teman-teman seperti ini ini ada penambahan kalender kecil disini bulan sesudahnya jadi disini bulan februari yang besarnya disini bulan februari untuk gambar yang ini caranya sama tinggal ditambahkan selesai teman-teman lalu bagian ketiga ini kita copy kita copy ctrl c kita tambahkan halaman baru kita paste nah disini bulan januari nya kita hapus teman-teman kita hapus kita hapus kita geser keluar disini lalu ini kita kesinikan untuk kita taruh disini posisinya lalu kita kecilkan kita kecilkan lebarnya 5 cm jangan lupa ini diaktifkan lebarnya 5 cm 5 enter langsung nah sudah begini teman-teman lalu ini kita geser kesini nah kalau misalkan seperti ini kasusnya kita pindah ke atas klik kanan order to prone seperti ini lalu kita seleksi semua pilih kalendernya tekan shift pilih kotak putihnya tekan c tekan e jadi seperti itu nah untuk yang disini bulan maretnya kita ambil disini bulan maret yang ini jangan lupa di group dulu group dulu semua lalu ctrl g atau group disini kita copy kita copy ctrl c lalu kita pindahkan kesini kita paste letakkanlah disini teman-teman nah gini jangan lupa rata tengah seleksi semua seleksi semua seperti ini tekan c tekan e jadi seperti ini untuk bulan april sampai desember caranya sama kita coba lagi satu ya kita copy ctrl c tambahkan halaman kita paste seperti ini nah yang ini kita geser keluar nah ini kita kecilkan dihapus aja teman-teman dihapus aja ini kita kecilkan disini lalu kita kecilkan jadi ukurannya lebarnya 5 jangan lupa ini dicentang lalu kita enter saja tekan c pilih kotak yang ini yang putihnya tekan c tekan e oke sudah masuk ya lalu kita ambil lagi bulan april jangan lupa diselesi semua lalu kita group kita ctrl c pindah kesini kita paste nah seperti ini teman-teman jangan lupa tekan zip pilih kotak putih ini tekan c tekan e sudah selesai teman-teman jangan lupa dimasukkan gambarnya disini dan mengganti akun media sosial disini silahkan teman-teman selesaikan sampai bulan desember oke gitu teman-teman ya nah itu untuk yang corel cara ngedit ulangnya nah gimana dengan photoshop oke kita buka yang photoshop kita buka dulu yang ini sampulnya kita buka photoshop nah ini sampulnya teman-teman teman-teman tinggal menambahkan foto-foto itu disini 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 image image here nah disini teman-teman ini untuk yang disini ini untuk yang disini untuk yang disini oke seperti ini teman-teman ya nah teman-teman ingin menambahkan foto di bagian mana dulu silahkan teman-teman pilih dulu layarnya misalkan kita pilih layar 2 ini layar 2 itu yang ini teman-teman nah yang itu ya lalu teman-teman ambil gambar file pledge file pledge ambil gambar nah disini teman-teman misalkan saya ambil gambar ini lalu kita kecilkan tekan shift tekan alt kita posisikan disini posisinya oke seperti ini perhatikan disini di layarnya ini teman-teman ini ada ada penambahan layar baru di atas layar 2 nah silahkan teman-teman tekan tombol alt pada keyboard posisikan di antaranya sini lalu teman-teman klik maka gambarnya masuk ke dalam selanjutnya diberi efek shadow di layar 2 ini klik disini drop shadow ada penambahan shadow disini teman-teman geser saja oke diatur arahnya kesini misalkan seperti ini lalu kita oke untuk yang lainnya caranya sama berikutnya yang ini layar 8 yang ini kita ambil gambar file pledge ambil gambar ini seperti ini nah selanjutnya gambar ini kita balik teman-teman kita balik secara horizontal ya kita balik caranya jangan lupa masih terpilih layar ini layar gambar ini lalu teman-teman pilih menu edit lalu teman-teman pilih transform lalu teman-teman pilih yang ini flip horizontal kita balik nah gambarnya arahnya terbalik ya nah selanjutnya kita posisikan kita posisikan gambarnya ke sebelah kanan pakai panas saja teman-teman posisikan terus oke terus oke oke segini nah selanjutnya tekan tombol alt arahkan pointernya diantaranya sini lalu di klik nah maka gambarnya masuk ke bagian dalam sini bisa teman-teman ya untuk gambar yang lain silahkan teman-teman coba nah untuk akun media sosial disini teman-teman merubahnya nah disini silahkan teman-teman ketik sesuai dengan akun media sosial teman-teman semua nah ini untuk yang bagian sampul atau covernya nah selanjutnya bagian dalam yang ini nah disini teman-teman tinggal menambahkan background yang disini menambahkan kalender disini jangan lupa dibuka juga master kalender yang format png teman-teman kan sudah download tadi ya nah ini nah yang ini kita buka nah teman-teman nah teman-teman tinggal menyeleksi saja kita ambil bulan januari ya teman-teman ya bulan januari kita ambil ini bulan januari ya gini jangan lupa ctrl x saja kita cut lalu kita masukkan disini kita paste kita posisikan ini posisinya kita pindah ke atas saja atas sini nah gini lalu kita posisikan disini nah selesai teman-teman menambahkan background disini caranya sama seperti yang ini menambahkan gambar disini teman-teman aktifkan dulu layarnya ini layar 34 34 ambil gambar file pledge lalu teman-teman ambil gambarnya disini tadi disini nah gambarnya sesuaikan dengan teman-teman semua ya ini pledge kita posisikan disini kita posisikan disini gitu ya lalu kita centang dulu lalu kita klik diantaranya alt klik disini klik lalu gambarnya masuk ke dalam bisa teman-teman ya untuk gambar yang ini caranya sama seperti memasukkan gambar yang ini tadi juga menambahkan shadow caranya sama seperti ini jangan lupa diganti akun media sosialnya disini lalu bagian yang ketiga yang ini teman-teman tinggal menambahkan kalender disini bulan Februari dan menambahkan kalender sesudahnya bulan Januari disini oke ya ambil kalender ini bulan Februari kita seleksi seperti ini ctrl X posisikan di atas sini saja posisinya nah kita paste kita paste ctrl V lalu kita pindahkan kesini oke seperti ini untuk bulan Januari teman-teman bisa ambil yang disini ambil yang disini bulan Januari nah ini tinggal teman-teman geser ke bagian sini letakkan disini lalu di kecilkan atur posisinya ini kan terlindung ya ini ke atas ini jangan lupa di centang show transform control yang kita kecilkan kita kecilkan letakkan di enter atau centang oke selesai teman-teman ya tinggal teman-teman menambahkan gambar disini gambarnya disini image here gambarnya disini oke saya perhatikan lagi ya teman-teman satu kali yang ini ambil gambar file plates ambil gambar misalkan saya ambil gambar ini saya kecilkan tekan shift tekan alt kecilkan saya pindah posisinya disini saya akan masukkan di objek yang hitam ini oke begini jangan lupa di enter di centang lalu teman-teman tekan alt di antaranya sini tekan alt di antaranya baru di klik nah gambarnya sudah masuk jangan lupa disimpan teman-teman jangan lupa disimpan file save kita simpan nah selanjutnya untuk bulan berikutnya teman-teman menggunakan template yang ini template yang ini caranya gimana oke yang ini kita hapus dulu kita hapus dulu yang ini nah yang itu kita delete saja kita delete nah yang ini kita pindah ke sini posisinya teman-teman di atas sini lalu kita kecilkan kita kecilkan oke seperti ini enter atau centang lalu kita ambil kalender bulan Maret Maret kita ambil Ctrl X saja lalu kita kembali ke sini lalu kita paste posisikan disini nah seperti ini teman-teman disini bulan Maret yang besarnya yang kecilnya bulan Februari begitu juga untuk yang berikutnya bulan berikutnya disini bulan April disini Maretnya jangan lupa diganti gambar-gambar yang lainnya selanjutnya disimpan ulang file save us jangan save ya file save us lalu teman-teman masukkan disini isi ketiga misalkan jangan lupa disimpan format Photoshop atau format JPG langsung kita simpan untuk bulan April dan seterusnya sampai bulan Desember caranya sama teman-teman jadi cara ngedit ulangnya seperti itu untuk Photoshop nah itulah desain kalender duduk atau kalender meja tahun 2022 format Corel dan Photoshop semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum